Keselamatan bagi mereka yang menantikan dia Itu sebuah tema yang kita renungkan bersama pada hari ini Bapak Ibu Cemaat yang kekasih dalam Tuhan Ada seorang muda yang mengisi hidupnya dengan bermalas-malasan Ia hanya tidur di sekitaran pasar yang begitu ramai Karena ada interaksi antara penjual dan pembeli Tapi dia mengisi kehidupannya dengan hanya tidur seharian lamanya Pada satu ketika seorang bapak datang menghampirinya Dan mengatakan bahwa, hai anak muda, bangun ini sudah siang Kenapa kamu hanya tidur saja? Lalu apa yang menjadi jawaban anak muda ini? Pemuda ini pun menjawab, bapak tidak tahukah? Aku ini sementara menunggu kesempatan Kan dibilang kita harus menunggu kesempatan dengan sabar Jadi saya sabar menunggu kesempatan ini sampai kesempatan datang makanya saya tidur Bapak ini pun mengatakan bahwa Oh kalau begitu Marilah ikut denganku Saya akan memperkerjakan kamu Saya akan mengajarkan kamu beberapa hal tentang berdagang Supaya kamu dapat mengisi kehidupanmu dengan bekerja Dia katakan bahwa, ah saya tidak mau Yang saya mau adalah sahib nantinya punya banyak uang Saya punya banyak harta, saya menjadi kaya Pergilah bapak Bapak mengganggu saya tidur Pergilah bapak itu Lalu datang seorang perempuan, seorang ibu yang muda Dia mengatakan bahwa, anak muda Kenapa bapak tadi itu datang menghampirimu? Dengan ketus dia menjawab Ibu kenapa kepo dengan saya? Ibu ini pun menjawab Ya, saya bertanya Karena yang kamu samakan berbicara tadi adalah bos besar Dia pun, dia yang punya pasar ini Anak muda ini pun menjadi kaget Ternyata yang dia samakan berbicara adalah yang punya pasar Yang akan memberikan peluang padanya Memberikan kesempatan padanya Tapi akhirnya dia memilih untuk tidur dan bermalas-malas Apa yang mau disampaikan dari cerita ini? Terkadang kita punya banyak alasan Dalam menunggu, dalam menanti sesuatu hal Mungkin dalam pekerjaan Kita mengatakan bahwa, ah Nah bukan bagianku Maka saya akan bermalas-malasan Tapi kita tidak melihat sebuah kesempatan dan peluang yang terkadang ada saja Menghampiri kehidupan kita Kita tidak asing dengan sebuah lagu hidup ini adalah kesempatan Dikatakan bahwa jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus Jadi berkat Kenapa saya mengatakan cerita ini Menceritakan cerita yang Mengatakan bagaimana anak muda ini Membiarkan kesempatan itu pergi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Dia tidak siap Dalam menanti kesempatan itu Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya Ketika menanti Tentu harus siap Siap mental Siap fisik Seperti orang mau berperang Lalu firman Tuhan Tema hari ini mengatakan bahwa Keselamatan Bagi mereka Yang menantikan dia Kata menanti ini Adalah mengharapkan Sesuatu yang pasti Biasa orang mengatakan bahwa Menunggu adalah Pekerjaan yang Membosankan Biar hanya menunggu setengah jam saja Sudah marah-marah Ini terjadi pada Bapak-bapak Yang pergi Mengantar istrinya Untuk pergi berbelanja Hanya disuruh menunggu Setengah jam saja Mak titit moyah Mak klakson Akhirnya ibu-ibunya buru-buru Dan mungkin ada saja Yang kelupaan untuk terbeli Karena buru-buru Sampai di rumah Ibu-ibu lagi yang kena marah Kenapa tidak dibeli Terjadilah peperangan Hanya karena Tidak mau menunggu Tidak siap Menunggu Bapak-bapak ketika Mau mengantar istrinya Tentu harus punya siap Harus punya mental yang siap Untuk menunggu Entah lama Entah sebentar Kalau perlu ikutlah Pergi berbelanja Supaya ditahu Yang mana Yang mana Dan yang mana Karena menunggu itu Sebuah hal yang Mungkin bagi kita Hal yang membosankan Lalu bagaimana Ketika kita menantikan Kedatangan Kristus Bukan hanya setengah jam Bukan hanya satu dua jam Tapi kita tidak tahu Kapan datang Sehingga kita harus Menanti dengan kesiapan diri Siap diri Siap iman kita Sehingga ketika kita didapati Kita didapati Sebagai anak Tuhan Yang setia Mari melihat Pembacaan kita hari ini Disitu menjelaskan Tentang dua Janda Kalau di Raja-Raja Menceritakan tentang Janda di Sarfat Yang juga punya Seorang anak perempuan Saat itu Elia datang Menghampirinya Dengan mengatakan bahwa Bisakah berikan saya air Dia berikanlah air Kepada Elia Lalu Elia lagi bertanya Padanya Bisa keberikan saya roti Mungkin kalau kita Sebagai Janda ini Mengatakan ini Sudah dikasih air Minta lagi Tapi apa yang dikatakan Oleh Janda di Sarfat ini Dia menjelaskan Tentang kehidupannya Ada Ada tepung Tapi hanya tinggal Segenggam Bayangkan itu Kalau tepung Hanya tinggal segenggam Sedikit saja Makanya dia katakan bahwa Tinggal itu Dan minyak Dalam buli Dan saya akan Membuat roti nantinya Bersama-sama dengan Anakku Dan mungkin saja Ketika kami akan makan itu Setelah itu Kami akan mati Maksudnya Apa tinggal itu Yang dia punya Hanya itu Harta yang dia miliki Untuk menyambung Kehidupannya Lalu datang ini Elia meminta itu Dan tidak hanya itu Bapak ibu yang Kekasih dalam Tuhan Elia juga mengatakan bahwa Janganlah takut Pulanglah Buatkanlah dulu roti Apa yang dikatakan oleh Elia Buatkanlah Buatkanlah dulu Bagiku Baru nanti kamu buat Untuk kamu dan anak-anak Mungkin kita mengatakan Ketika kita Berada Pada posisi Seorang Janda ini Mengatakan bahwa Dia yang minta Kita lagi yang tidak tahu Akan makan atau tidak Tapi seorang Janda ini pun Memperlihatkan keteguhan imannya Bahwa ketika Ada sebuah janji Allah padanya Dikatakan jangan takut Dia pun tidak gusat Akhirnya dia membuatkan Sepotong kecil Untuk Elia Dan apa yang terjadi Malah Tepungnya tidak akan habis Minyak dalam buli-buli itu pun Tidak habis Sampai hujan Sampai Tuhan menurunkan hujan kebun Berkat yang dia berikan Kepada orang yang saat itu Juga memerlukan bantuan Berkali-kali lipat Diberikan Dari Tuhan Akhirnya dia dan anak perempuannya Tidak menjadi keleparan Ini sebuah bentuk cinta Pada Tuhan Yang tidak setengah-setengah Dan sungguh penuh Dia tidak memikirkan Kehidupannya saja Mungkin ketika kita Ada pada posisi itu Kita mengatakan bahwa Nah ini saja dengan anakku Tidak cukup Bahkan nanti ketika kami akan makan Pasti nanti kami akan mati juga Kamu lagi mau minta Berarti kamu mempercepat Kematian kami Mungkin ada saja orang Yang berpikiran demikian Dan menjauhkan Tentang pikiran-pikiran Yang mau menolong orang lain Kenapa diambil Tentang kehidupan Janda ini Kita tahu dalam Status sosial Dia juga merupakan orang yang lemah Karena tidak ada suaminya Tapi dalam kelemahannya Dalam kekurangannya Dia bisa menyatakan kasih Lalu kita melihat Kehidupan seorang Janda miskin Ketika dia memberikan Sebuah persembahan Dikatakan bahwa Banyak orang Yang memberikan persembahan Dalam jumlah yang besar Dalam jumlah yang sangat Fantastis Yang luar biasa Lalu datang seorang Janda ini Dia memasukkan Dua peser Satu duit Kalau peser ini Dia merupakan Mata uang logam Yahudi yang Teramat kecil Kalau satu duit itu Mungkin hanya Sekisar 5.000 4.000 Mungkin banyak orang Yang memberikan Hartanya Uang yang banyak Tapi dia hanya Memasukkan sedemikian Tapi kenapa Yesus mengatakan bahwa Orang inilah Yang memberikan Persembahan Paling banyak Dijelaskan Bahwa Orang-orang lain Orang yang kaya Orang yang berkelimpahan Memberi dengan kelimpahan Mungkin hanya Seperberapa Dia berikan Tapi itu jumlahnya besar Tapi Janda miskin ini Dia memberikan Seluruh Nafkanya Dia tidak memikirkan Lagi bagaimana Dia akan melanjutkan Kehidupannya Yang dia pikir adalah Saya punya harta Maka saya akan Berikan pada Tuhan Tapi apa yang terjadi Tuhan terus Memberkati kehidupan Janda miskin Dia punya Iman yang sungguh Bahwa Apa yang Tuhan Beri bagi saya Saya juga akan Beri bagi Tuhan Dia tidak Mengatakan bahwa Saya beri Satu peser saja Setengah dari Apa yang saya Miliki Hitung-hitungan Sama Tuhan Bapak ibu yang Kekasih dalam Tuhan Kalau kita hitung-hitungan Sama Tuhan Bayangkan Kalau Tuhan Hitung-hitungan Juga pada kita Kita tidak bisa Hitung-hitungan Sama Tuhan Karena Sekalipun kita Hitung-hitungan Sama Tuhan Tuhan tidak Kurang kaya Tuhan punya Banyak harta Tuhan punya Banyak kekayaan Bahkan kuasa Yang tidak dimiliki Manusia Dia miliki Sehingga Soal persembahan Pun Bukan hal Yang membuat Tuhan menjadi Kekurangan Sehingga dalam Penantian Yang Tuhan Mau kita Lakukan Dari apa Yang kita Dengarkan Kita renungkan Hari ini Bagaimana Kita menanti Dengan Kebenaran Menanti Dengan Kebenaran Dalam Kelemahan Dalam Kekurangan Tidak Tidak Menjadikan Kita Menutup Tangan Menutup Mata Menutup Telinga Dengan Penderitaan Orang Lain Hadirlah Sebagai Gereja Yang membawa Kasih Hadirlah Sebagai Sesama Yang memberikan Senyuman Yang memberikan Sukacita Bagi orang Lain Jangan Kehadiran Kita Malah Membawa Batu Sandungan Bagi Orang Lain Membawa Celaka Sempurna Itu Kalau Orang Orang Lain Para Imam Itu Harus Berulang Ulang Kali Untuk Mempersembahkan Korban Sebagai Darah Penebus Dosa Penebus Salah Tapi Dia Hanya Sekali Untuk Selama Lamanya Dan Dan Dari Darah Tidak Hanya Menyelamatkan Satu Dua Tiga Orang Tapi Menyelamatkan Semua Orang Yang Percaya Padanya Karena Itu Bagaimana Kita Hendaknya Meyakini Dengan Sungguh Tentang Keselamatan Itu Kalau Kita Tidak Meyakini Dengan Iman Yang Sungguh Maka Kita Tidak Akan Menjadi Orang Yang Menanti Dengan Kesiapan Tiri Yang Baik Kesetiaan Yang Tuhan Inginkan Untuk Kita Lakukan Setia Membaca Firman Setia Dalam Berdoa Setia Menolong Orang Lain Setia Dalam Melakukan Berbagai Kebaikan Entah Itu Dalam Perkuliahan Bagi Anak Anak Muda Entah Juga Dalam Pekerjaan Bahkan Dalam Keluarga Dan Bermasyarakat Sehingga Dikatakan Keselamatan Itu Bagi Mereka Bagi Kita Yang Menantikan Dia Kita Pasti Akan Terus Menantikan Ketatangan Kembali Yesus Kristus Kita Tidak Tahu Kapan Saatnya Mari Dalam Penantian Itu Lakukan Apa Yang Tuhan Ingin Lakukan Kehendak Seperti Janda Janda Ini Dalam Kelemahannya Tetap Menyatakan Kebenaran Bagi Tuhan Dia Tidak Memikirkan Hanya Hidupnya Sendir Tapi Dia Memikirkan Hidup Orang Lain Karena Dia Mengatakan Bahwa Dialah Jembatan Untuk Bisa Mengabarkan Kasih Allah Bagi Orang Lain Diri Kita Ini Adalah Jembatan Menyatakan Kasih Allah Bagi Semua Orang Karena Melalui Diri Kita Allah Akan Dipermuli Melalui Diri Kita Tuhan Akan Senantiasa Dipuji Dan Dimuliakan Agar penantian Kita Bukan penantian Yang sia-sia Mari Bersama-sama Kita Membawa Kehidupan Kita Hanya Pada Tuhan Memohon Hikmat Dan Kemampuan Untuk Bisa Memberikan Sedikit Saja Hati Untuk Memberi Hati Untuk Melayak Ketika Kita Melakukan Semuanya Itu Maka Kita Akan Mengisi Hidup Ini Dalam Penantian Dengan Rokudus Memberkati Kita Dalam Memahami Firman Tuhan Siang Hari Ini Kita Percaya Bahwa Ketika Kita Berseru Pada Tuhan Kita Memberi Hidup Kita Pada Tuhan Tuhan Yang Berkat Amin